Intro Seorang pria berusia paruh bayar ditetapkan sebagai pelaku percobaan perbuatan pencabulan. Pelaku diamankan kepolisian Polres Asahan dari amukan Masah yang kini sedang menjalani proses penyidikan dan terancam mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Suparman hampir saja menjadi bulan-bulanan Masah saat terpergok warga ketika ia sedang melancarkan aksinya yang mencoba melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur di desa Gedangan, kecamatan Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Mengetahui aksi tidak senonoh, warga yang mendengar teriakan korban langsung menangkap pelaku, namun pelaku sempat melarikan diri. Perangkat desa bersama TNI dan kepolisian Polres Asahan langsung mengamankan pelaku sebelum diwok ke Satreskrimah Polres Asahan. Setahu saya tadi setelah warga lapor bahwasannya ada yang mau memperkosa anak. Nah katanya, seorang itu, bapak ini ditanyai kok lari, jadi dikejar sama Masah. Gitu aja pak keterangan. Nah ini perempuan? Perempuan. Udah sering dia disini? Katanya, dari informasi warga udah dua kali bapak ini kesini. Mengganggu juga? Mengganggu juga. Korban tadi masih kelas 2 SMP. Kejadiannya di tengah situ pak, di Sawitan. Kalau dusun, dia perkebunan PTBSP. Masih dusun 2 lah ya, gitu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa.